Halo, Sobat Inju Dunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan melihat secara pertarungan Mike Tyson yang ingin membunuh Trevor Burbick sebagai pembalasan atas kekalan Muhammad Ali di Bahama. Saat wawancara di tahun 2020 dengan Flat TV, Mike Tyson menjawab pertanyaan dari sahabatnya Zabjudah tentang pertarungannya dengan Trevor Burbick di tahun 1986. Apakah Anda akan membalas kekalan Muhammad Ali? Mike Tyson menjawab, 100% ya, tidak diragukan lagi, aku akan membunuhnya, kata Mike Tyson. Saya melihat secara dia memukul, dia memukul Ali sangat keras dengan semua yang dimiliki. Ali tidak punya apa-apa lagi, tapi dia mencoba membunuhnya. Jadi saya berkata, oh saya tidak sabar menunggu, sampai saya mendapatkannya. Iya dan Larry Holmes. Kita berawal di tahun 1986, tahun awal kejayaan Mike Tyson muda usia 20 tahun. Di tahun 1986, Aaron Mike Tyson melakukan 13 pertarungan. Di antaranya, dua pertarungannya sebelum bertarung dengan Burbick. Bulan Agustus, Mike Tyson pukul teka Jose Ripalta di ronde ke-10. Satu bulan kemudian di bulan September, Aaron McTesson pukul tekao Alfonso Radcliffe di ronde ke-2. Tiga tahun karir profesional, Aaron McTesson tak terkalahkan dalam 27 pertarungan. Dan akhirnya, di bulan November, masih di tahun 1986, Aaron McTesson untuk pertama kalinya mendapatkan kesempatan pertarungan gelar bergengsi. McTesson dijadikan penantang sepuk WBC milik juara dunia baru Trevor Burbick. Trevor Burbick baru saja mendapatkan sepuk gelarnya setelah singkirkan pin kontromas di bulan Maret 1986. Kali ini, McTesson benar-benar mendapatkan lawannya yang begitu spesial. Pertarungan gelar pertamanya sekaligus waktunya membalaskan kekalan idolanya Muhammad Ali. Sehari sebelum pertarungan, McTesson mendapatkan penyakit kencing nanah. McTesson mengungkapkan, Saya melihat celana dalam saya mengeluarkan cairan. Saya tidak tahu apakah saya tertular pelacur, tetapi saya tidak peduli. Saya akan berada di sana untuk memaku Trevor Burbick. Trevor Burbick memperkerjakan Angulo Dundee sebagai pelatihnya. Pelatih Angulo Dundee menyuruh Trevor Burbick untuk memakai celana hitam. Karena pelatih Angulo Dundee melihat McTesson selalu memakai celana hitam. Sabtu 22 November 1986, di Hilton Hotel Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, McTesson diunggulkan 6 banding 1 untuk memenangkan pertandingan. Pertarungan dimulai. Muhammad Ali memberitahu McTesson sebelum pertarungan. Tendang pantatnya untukku. Sekolah berendah mele shedakan inispace, Saya tahu yang ada kerana. Di hahaolda berendahirus saya. Terima kasih sendirikan bagi Anda untuk jauh, yang ada yang lincangをpurankan Anda, Dada tan le die-sangith yang totin・ selamat menikmati Ronda pertama Trevor Burbick menunjukkan bahwa dia tak pernah takut untuk bertarung dengan Mike Tyson Trevor Burbick bertarung tak ada kata mundur menghadapi Mike Tyson 24 detik ke ronde pertama mu berakhir pukulan huk kiri Aaron McTyson membuat Burbick oleng setelah ronde ke satu berakhir Trevor Burbick menjulurkan lidahnya pelatih Angelo Dandy marah di sudut ring dengan berteriak dimana spon sialan itu ronde kedua baru dimulai gemburan pukulan huk kombinasi Mike Tyson akhirnya jatuhkan Trevor Burbick 41 detik ronde kedua mau berakhir pukulan huk kiri Mike Tyson jatuhkan lagi Trevor Burbick Burbick mencoba pangki tetapi dalam keadaan oleng parah wasit milen akhirnya menghentikan pertarungan kemenangan super indah buat Mike Tyson untuk pertama kalinya bisa merasakan menjadi juara dunia sekaligus mencetak rekor sebagai peti juta muda 20 tahun yang berhasil menjadi juara dunia di kelas berat sedangkan Trevor Burbick sangat menyesal karena di ronde awal dia mencoba menekan Mike Tyson untuk menunjukkan kejantanannya ya oke sobat di dunia sekian dulu dari saya maaf kalau ada kata-kata yang salah salam di dunia semoga anda semua bisa mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, dan kesehatan yang baik